11 pendonor darah sukarela PMI Kota Pekalongan menerima penghargaan piagam donor darah sukarela atau DDS 50 dan 75 kali. Dari 11 pendonor tersebut, sebanyak 9 pendonor mendapatkan piagam penghargaan 50 kali, sedangkan sebanyak 2 pendonor mendapatkan piagam penghargaan 75 kali. Penghargaan ini diberikan secara simbolis oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Geradika, Bakti, Praja, kompleks gubernuran belum lama ini. Pada kesempatan tersebut, setidaknya ada 1.070 pendonor yang menerima penghargaan. Terdiri dari pendonor sukarela 50 kali, sebanyak 835 orang, dan pendonor 75 kali ada 235 orang, termasuk Kota Pekalongan. Penanggung jawab pencari pelestari donor darah sukarela atau P2D 2S Unit Donor Darah atau UDD Kota Pekalongan, Aji Putra Prakalasa menyampaikan bahwa penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan kepada pendonor yang telah menjadi pahlawan kemanusiaan bagi banyak orang yang membutuhkan. Mengingat masih dalam suasana pandemi, penyerahan apresiasi berupa sertifikat, jam dinding, dan PIN ini dilakukan secara terbatas yang dihadiri oleh perwakilan dari tiap kabupaten atau kota sejauh tengah. Aji menambahkan untuk penerima penghargaan dari Kota Pekalongan, pihaknya akan memberikan kenang-kenangan tersebut dengan mendatangi rumah pendonor pada pekan depan. Kemarin kita ada bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah dalam acara penyamatan penghargaan untuk DDS yang 50 dan 75 kali. Itu memang acara tersebut tidak dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya karena dari setiap kota dan kabupaten itu hanya boleh mengirimkan satu perwakilan saja. Sebenarnya data kita di Kota Pekalongan itu total ada 11 orang, terdiri dari 9 orang yang menerima DDS 50 kali itu sejumlah 9 orang, dan 2 orang untuk yang 75 kali, jadi total 11 orang. Berarti acaranya hari Senin ya? Iya, kemarin acara hari Senin di Gedung Gubernurah Jawa Tengah. Kalau untuk penghargaan sendiri yang diserahkan ini berupa apa saja? Dari segi penghargaan itu biasanya dapat diagam penghargaan jelas yang pertama itu, yang kedua adalah jam dinding dari Gubernur langsung, terus PIN dalam bentuk PIN penghargaan 50 kali atau 75 kali langsung dari Gubernur, terus buku-buku penanan, seperti itu saja. Kalau berarti untuk distribusi atau penghargaannya ke yang di Kota Pekalongan sendiri kapan? Untuk distribusi ke pendonor yang tidak bisa hadir, ini kita akan mulai di minggu depan, kita akan keliling-keliling ke pendonor yang menerima, yang tidak bisa hadir.